Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa pada pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 Jakarta, Polda Metro Jaya masih melarang Bike to Sport di Jalan Sudirman MH Tamrin. Sedangkan untuk membatasi mobilitas, Polda juga akan memperlakukan Crowd Free Night setiap akhir pekan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, PPKM Level 3 di Ibu Kota Jakarta diperpanjang, terhitung tanggal 7 hingga 13 September. Meski ada pelonggaran aturan, pemerintah Provinsi DKI meminta masyarakat memperketat protokol kesehatan. Lantaran saat kasus COVID-19 menurun, mobilitas masyarakat malah meningkat. Kami tentu bersyukur ada penurunan, namun demikian kami minta masyarakat tetap disiplin, tetap berada di rumah, melaksanakan protokol kesehatan dengan patuh, taat, dan disiplin, perlu tanggung jawab termasuk pelaksanaan PPKM Level 3 ini secara patuh, disiplin, dan bertanggung jawab. Khusus mobilitas, Polda Metro Jaya mengendalikannya dengan melarang Bike to Sport di Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin karena dapat menimbulkan kerumunan. Sementara Bike to Walk diizinkan karena memang bersepeda fokus untuk bekerja. Bike to Walk akan diuji coba selama 3 hari mulai 7 hingga 9 September untuk melihat efektif tidaknya pemberlakuan tersebut. Selain itu, Polda juga menerapkan Crowd Free Night atau Malam Bebas Keramaian setiap akhir pekan dan hari libur. Pelaksanaan Crowd Free Night di 4 kawasan, Jalan Sudirman Tamrin, kemudian SCBD, Kemang, Kawasan Kemang, dan Kawasan Asyafrika. Kenapa 4 kawasan ini? Karena 4 kawasan inilah yang beberapa minggu kemarin, sampai dengan masih malam minggu kemarin, yang berpotensi melakukan pelanggaran, banyak terlambat pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Crowd Free Night diterapkan mulai jam 12 malam hingga jam 4 pagi. Dua jam sebelumnya, polisi akan terlebih dahulu melakukan filterisasi kendaraan. Komunitas geng motor dan kendaraan kenal pot bising yang berpotensi membuat kerumunan, dilarang melintas. Tim Liputan, Metro TV